Terima kasih. David telah menikah dengan Gracia, sedangkan Nadia menikah dengan Sultan Yar Jorik Dozi. Meski begitu, persahabatan tetap terjalin melihat David dan Nadia foto berangkulan di depan alat bisjoki. Tak ingin berita fiktif berkembang liar, Nadia memberi caption bahwa foto itu adalah kegiatan roadshow DJ yang sedang digelutinya. Tak akan pernah berhenti, tak akan terus memahami. Bagi seorang vokalis, menjaga suara dan stamina adalah hal utama yang harus diperhatikan. Hal itu tampaknya dipahami benar oleh Narofa Morina Sinaga atau Akrak Disapa Momogesha. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat, suara wanita kelahiran 7 Juni 1986 ini terdengar sedikit parau dari biasanya. Belakangan diakui, sebagai vokalis dirinya kerap memberikan treatment pada tenggorokannya agar tidak mudah terserang penyakit. Terutama aktivitas sebagai penyanyi yang menuntutnya harus menggunakan pita suara lebih aktif dari kebanyakan orang. Adalah sakit flu yang tengah dialaminya dalam beberapa hari terakhir. Ini agak-agak serak, memang agak-agak serak. Tapi, lagi kecapean sih kayaknya. Biasanya, hari di mana aku akan bangun dan suaranya agak-agak seperti ini nih, itu siap-siap sering ke toilet karena aku akan terapi air putih. Minum air putih, tapi tetap minum. Ada obat yang biasa cocok yang sudah aku minum. Selain itu juga terapi air putih. Itu biasanya sering bocor sih, kalau bermandi mulu. Seminggu ada kayaknya. Cuma lagi males ke dokter. Karena ya itu, habis manggung, kayak kemarin habis GR. Sebelum GR dia baik-baik aja. Tapi terapi air putih, udah agak mendingan. Nyanyi lagi, habis nyanyi drop lagi. Lama tak terdengar kabarnya, grup lawak Gideon yang dimotor. Dari Jimmy dan Sion, ternyata masih bisa mengundang tawa, meski usia mereka tak lagi muda. Banyaknya pengalaman yang dirasakan saat berada di puncak popularitas. Namun banyak juga hal pahit yang dialami, seiring pudarnya popularitas. Gideon adalah grup komedi. Tak lekang termakan usia, seiring jiwa humoris yang dimiliki. Jika tukang bercanda, jika tukang bercanda. Jadi semuanya diramu dalam keadaan bercanda. Dan kita kebetulan juga bersaudara. Jadi semuanya dijamu dalam bersaudaraan. Kita sama-sama punya talian tamalawak. Jadi bagaimana kita menghibur buat masyarakat dan kita juga terhibur. Jadi itu juga menghibur kan separuh dari iman. Jadi saling menghormati, saling menghargai, saling keterbukaan. Ini yang membuat kita erat bersahabatan dan bersaudaraan. Jimmy puster ke atasnya, dia puster ke bawah ngerti muda. Kita sih mengharapkan supaya ada generasi pelawak-pelawak yang baru untuk menghibur masyarakat Indonesia ini. Supaya selalu kita bergembira, bersuka cita. Biar kita terus kerja-kerja sambil senang. Nah, bawa dengan hati yang senang, Sion, ya benar. Oh, yang paling dirinduin, Sion, ya. Kalau zaman dulu kita yang ngelawak dapat honor. Sekarang kita ngelawak dapat pahala. Betul, betul. Iya, benar. Kalau Sion, ya bagaimana kerinduan supaya kita tetap senang, tetap serupa kita ini bergrup ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai dipanggil sama Tuhan. Amin. Puji Juhan. Sebagai vokalis The Virgin, tampil cantik dan menarik menjadi keharusan bagi wanita bernama lengkap, Dara Rizky Ruhyana. Berbagai perawatan wajah dan tubuh ia lakukan agar terlihat paripurna sebagai artis. Tak terkecuali perawatan tanam benang untuk membuat dagu serta pipinya terlihat lebih tirus. Meski mengaku takut dengan meja operasi, Dara tetap menjalani perawatan wajah tersebut. darah melakukan tindakan botoks di area rahangnya. Jadi fungsinya itu untuk memakan otot sehingga wajah akan terlihat lebih tirus. Kemudian juga ada, karena darah ada double chin sedikit, jadi kita masukkan benang di area double chin. fungsinya itu untuk menarik kulitnya sehingga double chinnya akan terlihat lebih kurang.